Musik Si yang penting pelaporan Kita sampaikan kepada mereka Tahun 2022 tidak akan turun Kalau pelaporan ini tidak akan selesai Kalau keselaparan Terus juga pertanyaan-pertanyaan Karena pelaksanaan ini untuk juga tidak hanya membangkitkan ekonomi desa, tetapi juga mengarahin penanggungan. Sudah, kita pertegas lagi bahwa samisani itu lebih baik kepercayaan secara padat karya. Walaupun nanti mungkin ada tim ahli, misalkan satu-dua orang lain luar. Tapi yang kerjanya itu harus orang desa, desa tersebut. Ada 400 sekian desa itu yang baru masih akhili, Pak Masak 30? Itu sedang dalam proses masuk-masuknya, dan diperiksa oleh inspektorat. Targetnya ya sampai, ya seharusnya ketika mereka akan menyerap kesamisan yang akan datang, itu harus selesai dulu. Jadi kalau nggak selesai-selesai, ya nggak bisa diserap. Yang dipersiapkan berapa, dari tahun ini, anggarannya? 395. Ada reward and punishment buat Cepala Desa? Reward itu, otomatis itu reward yang bagus itu ketika cepat melaporkan, kita langsung berikan pencairan tahap 1 itu reward bagi mereka yang cepat. Tapi kalau yang lama, ya lama lagi keluar, berarti kesananya manjang lagi, susah lagi. Untuk samisada yang tahun sebelumnya, gimana hasilnya? Kan baru satu kali di tahun 2021, jadi kita mengevaluasi sama-sama 2021. Dan untuk ke depan lebih baik, 2022. Jadi semua APH tadi kita undang untuk memberikan juga arahan. Hasil evaluasi? Main-main-main dengan APBD. Apa yang kain-main dengan peraturan masyarakat bagaimana? Ya, kita juga genjurkan ke masyarakat ya, supaya, ke Kepala Desa, supaya mengajak masyarakat juga untuk memanfaatkan PKBM yang ada di desanya masing-masing. Oke, satu lagi selama ini kan samisada yang condong untuk infrastruktur, karena kedepannya ada nggak? Selesaikan dulu infrastruktur, karena keluhan masyarakat selama ini ada infrastruktur yang rusak. Jadi ketika setelah infrastruktur, samisada yang sudah selesai infrastrukturnya, itu bisa dipakai dengan masyarakat, seperti bundes, ya kan? Dan perbedaan-perbedaan yang lain yang meningkatkan juga perekonomian masyarakat dan perbedaan yang lain. Tapi sekarang fokus ke infrastruktur, karena kami ingin desa itu semuanya infrastrukturnya baik.